selamat malam teman-teman happy parenting apa kabar semuanya sudah mulai praktek ya minggu lalu udah ada dua yang testimoni praktek dan ada perubahan mungkin minggu ini ada yang sudah mulai melakukan resolusi konflik ya selamat malam Ibu Veronika apa ada yang bisa disiarkan di kelompok silahkan Ibu Lilik Ibu Lilik atau Pak Lilik kelihatannya sudah siap untuk sharing ada sebelum saya mulai biasanya Pak Jarod saya minta teman-teman yang udah mulai sharing cerita sharing tentang apa yang sudah dilakukan dengan apa yang dia sudah pelajari disini wah keren keren nanti saya ikutan deh ikutan begitu ya ada yang kemarin sharing udah hubungannya dan gue baik sama anaknya Ibu siapa Ibu Simon ya kemarinnya sama Ibu Magdalena belum datang nih kalau belum ada saya yang akan share screen deh hari ini saya akan membawakan seperti tadi yang Pak Jarod sharing kan ya soal komunikasi tapi dengan cara yang berbeda mungkin karena saya akan menanam mindset ini kayaknya ya nah ini dia kuncinya. Setara, sesama, dan sepakat. Mestinya saya akan bagikannya minggu depan. Tapi saya pikir lebih perlu sekarang supaya ketika minggu depan saya bawakan sesi parenthood versus parenting lebih sudah ada dasar-dasarnya. Apa yang dimaksud dengan setara, sesama, dan sepakat dalam keluarga? Ini adalah kunci-kunci yang mesti dipegang oleh seorang kepala keluarga atau sesama anggota keluarga dalam membina keluarganya. Minggu lalu, saya akan bawakan tentang resolusi konflik. Bagaimana menyelesaikan konflik? Ini adalah syarat-syaratnya. Bagaimana bisa menyelesaikan konflik dan bisa melakukan resolusi yang bermakna sehingga bisa dipakai sebagai dasar hubungan atau dasar komunikasi yang jujur dan terbuka? Ini harus ada, harus dibentuk dulu sebelumnya. Dan ini adanya di dalam kepala kita, di dalam mindset kita, bahwa saya sedang berbicara dengan anggota keluarga saya, orang yang setara dengan saya, dia adalah sesama saya, dan kita akan bersepakat dalam berkomunikasi ini. Kebanyakan resolusi konflik itu diselesaikan dengan konflik baru. Biasanya gitu. Oke, kita mulai. Masih ingat, minggu lalu saya sajikan satu definisi tentang konflik, yaitu pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan. Padahal kita tahu di dalam kehidupan kita menikah dengan orang yang berbeda. Pada saat pacaran, kita justru lebih menyukai orang yang berbeda dengan kita. Makin berbeda, makin menarik. Orang yang dominan itu suka sekali sama orang yang stabil. Orang yang intim suka sekali sama orang cermat. Padahal mereka itu sangat berbeda. Nah, setelah menikah, kacamatanya diganti, baru terlihat, oh, kok dia kayak gitu ya? beda banget sama saya gitu. Dan mereka mulai mencari mana samanya. Kalau nggak ada samanya, berarti kita nggak cocok gitu ya. Pastinya kita berpisah karena nggak cocok. Banyak sekali tuntutan untuk bercerai itu diajukan karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Padahal mereka dulu carinya justru yang beda. Mereka mencari orang yang bisa melengkapi hidupku. Jadi, karena adanya perbedaan, mereka bertentangan dan ketidak cocokan menyebabkan masing-masing beroposisi, yaitu bertentangan. Mereka berhadapan-hadapan untuk tali memusuhi. Nah, bagaimana cara membereskan konflik seperti ini harus dilakukan resolusi. Resolusinya ini agak sulit mereka lakukan karena tidak terbiasa. Di dalam mindset itu dia biasanya pasangan atau orang tua berpikir dia harus menang dalam berkonflik. Dan dia harus kedapatan benar ketika dia berkonflik. Dan dia adalah pemegang kekuasaan. Jadi, untuk resolusi pertama di dalam isi hati dan kepala harusnya berpikir bahwa saya harus menemukan persamaan di dalam perbedaan ini. Apa samanya? Oh, sama-sama berbeda tentunya. Menemukan persamaan dan perbedaan itu tidak mudah. Jadi, ini harus ditanamkan di dalam mindset kita bahwa pasti ada yang sama. Sebab itu kita bisa menikah dan punya anak. Ini anak saya. Pasti ada yang sama antara saya dan dia. kalau itu sudah jadi pegangan maka melakukan resolusinya lebih mudah. Berikutnya mencari kecocokan dengan bernegosiasi. Jadi, memang tidak cocok karena berbeda. Tapi, kita bisa menemukan kecocokan kalau kita mau bernegosiasi. Ini juga menjadi mindset seorang kepala keluarga atau orang tua kepada anaknya atau pasangan. Biasanya pasangan yang pegang kekuasaan itu adalah suami. Kecuali kalau sudah direbut oleh istrinya. Dan itu ada masalah lain. Kemudian setelah mencari kecocokan dengan bernegosiasi, mengubah oposisi jadi sekutu. Jadi, orang yang kita anggap berseberangan itu kita harus jadikan sekutu kita untuk bisa mencari penyelesaian atau melakukan resolusi konflik. Nah, ini adalah dorongan di dalam pikiran kita untuk mencari jalan keluar. Untuk membina keluarga kita setiap kali ada konflik yang rawan membuat hubungan di dalam keluarga menjadi longgar, menjadi kendor karena saya tidak suka papa marah terus. Yang kata pajar itu papa jahat. Anak itu mulai kehilangan kasihnya, kehilangan keintimannya, makin menutup diri menjauh-menjauh dan akhirnya dia tertutup dan tidak mau cerita apa-apa lagi orang tuanya jadi tidak tahu apa-apa lagi tentang dia. Kalaupun tahu itu adalah berita-berita permukaan yang bukan yang mendalam. Yang dia bisa, yang dia biasa bagikan juga ke teman-teman biasanya. Jadi bukan jadi orang dalam tapi jadi orang luar. cerita sih kirain orang tuanya dia dekat dan mau cerita. Padahal dia cerita hal-hal yang biasa yang dia tidak ada yang spesial yang dia ceritakan kepada orang tuanya. Karena seringnya berkonflik dan tidak bisa menyesuaikannya dengan baik. Ingat minggu lalu saya bagikan satu quote tanpa resolusi yang benar konflik bisa menjadi racun dalam relasi. Jadi relasinya keracunan. Kirain akrab, kirain dekat, anaknya baik, ternyata tidak juga dalam hatinya orang tuanya. Pasangan juga begitu. Nanti saya di akhir sesi ini saya akan perkenalkan racun apa itu sehingga Bapak, Ibu, teman-teman lebih aware, lebih menyadari kalau itu adalah racun. ini adalah 10 langkah resolusi konflik yang saya perkenalkan minggu lalu itu sebetulnya adalah komunikasi. Karena pertama kita mulai berdiskusi. Jadi 10 langkah resolusi konflik yang minggu lalu saya perkenalkan intinya adalah sebuah komunikasi yang diuraikan dalam bentuk diskusi. Diskusi jadi ngobrol sama anaknya kemudian kita memberikan dia privacy privacy artinya kita mengobrol sama dia berdua yang seperti Pak Jarut bilangnya kalau ngobrol berdua itu ngomongin yang enak-enak jadi kita dalam berdiskusi dengan dia memberikan waktu yang privacy nggak ada orang main nggak ada yang mundar-mandir nggak ada siapa-siapa nggak ada handphone juga dan itu menunjukkan penghargaan dia merasa dihargai kemudian teknik kita berkomunikasi adalah bertanya dan mendengarkan kita tidak banyak berceramah jangan panggil untuk resolusi konflik itu mengkotbahin atau menasehati atau kasih tahu Pak cuma kasih penjelasan mama kan cuma jelasin aja nggak kita jelasin ada bertanya dan mendengarkan dengarkan apa saja walaupun ngaco jawabannya tetap didengarkan supaya kita tahu isi hatinya belajar mendengarkan aktif kalau belum tahu nanti saya ajarkan kita ada insensi lagi bagaimana mendengar aktif kemudian selalu mendengarkan belajar memahami apa yang dia alami dan apa yang kita pikirkan tentang apa yang dia alami itu namanya memahami lalu pahami kontribusi saya dan kontribusi kamu jadi artinya kalau ada kegagalan ada kesalahan ada masalah itu nggak mungkin dia sendirian pasti ada andilnya kalau itu pasangan ya pasti saya sebagai pasangannya juga ada andilnya dimana andil saya jangan kamu sih makanya memang si kamu sih dan si makanya itu kembar kontribusi saya apa dan apa yang dia lakukan sebagai kontribusi masalah terjadi itu namanya kita memahami kalau dia ada kesalahan itu ada baiknya kita ikut mengakui bahwa saya juga ada ambil bagian saya sehingga kamu jatuh dalam mata awan dan kalau ada salahnya tentu ada benarnya apa benarnya dia dan apa benarnya saya dan apa yang benar di saya saya akan kontribusikan kembali untuk memperbaiki kesalahan kamu atau kesalahan anak penting sekali kita memahami sehingga kita bisa berempati kemudian setelah itu kita baru adakan negosiasi negosiasi itu untuk mencari solusi bagaimana kalau hal-hal ini hal-hal yang sudah dipahami dan bagian dari kontribusi saya dan saya sumbangkan untuk jadi solusi misalnya saya tahu kalau kamu nggak bisa makan matika saya kemarin marah-marah sama kamu sekarang saya tahu kalau kamu memang nggak bisa bagaimana kalau saya ajarin kamu ini namanya negosiasi atau anaknya bilang jangan deh kalau gimana kalau saya dikasih guru les aja karena kalau pulang kerja papa capek dan gampang marah nah ini dievaluasi lagi bener nggak saya begitu kalau memang benar saya begitu ya akuin oke kita akan keluarkan dana ekstra kamu akan les tapi sampai berapa lama kira-kira les untuk mengejar ketinggalan les itu seperti infus terus-terusan sampai bisa makan sendiri infusnya dicabut gitu ya nah itu dievaluasi terus sampai komunikasinya mendapatkan solusi solusi yang dinegosiasikan ini bisa berjalan dan terus menerus makin lama makin baik sehingga hubungan masalah tentang itu selesai relatif selesai dan tidak muncul-muncul lagi nah untuk bisa jadi komunikasi yang cantik seperti ini ada syaratnya gitu ya untuk dimungkinkan terjadinya komunikasi yang berhasil yang pertama kita harus ciptakan dulu kesetaraan kesetaraan di dalam anggota keluarga itu penting sekali supaya tidak ada yang minoritas atau yang lebih rendah atau lebih tinggi karena memang selalu terjadi seperti itu di dalam keluarga di dalam struktur keluarga ingat di materi saya yang pertama di dalam sistem keluarga itu ada hirarki di mana hirarki itu pada umumnya dan dipahami bersama adalah dipegang oleh ayah sebagai pemegang kuasaan tertinggi sebagai kepala dan ibu sebagai penolongnya lalu anak-anak sebagai anggota keluarga yang ada di bawah perlindungan mereka berdua bahkan ibu harus submit submit menundukan diri sedikit di bawah suaminya supaya si suami bisa memegang pemerintahannya dengan luasa tapi sebaliknya disini kalau terjadi mau terjadi komunikasi yang baik harus diciptakan dulu kesetaraan bukan berarti diturunkan derajatnya tetapi menyetarakan posisi nanti kita akan belajar sama-sama kemudian yang kedua kita harus menempatkan pasangan atau anak sebagai sesama jadi ini berarti si kepala keluarga jadi bukan sebagai orang yang diasuh saja sehingga tidak bisa melakukan apa-apa ingat motto dari parenting kita adalah bukan memperdayakan anak artinya membuat anak menjadi konsumen kita jadi produsennya anak itu memakai jasa orang tua dan tergantung pada jasa orang tua tetapi sebaliknya kita memberdayakan anak dia itu bisa mengurus dirinya dan dilatih untuk terampil mandiri sehingga dia bisa mengelola dirinya tanpa jasa orang tua tanpa pengawasan orang tua dia bisa mengikuti aturan dan bisa mengembangkan dirinya dan itu semua hasil dari teladan contoh didikan bimbingan orang tua nah begitulah menempatkan anak sebagai sesama bukan orang yang lebih rendah bukan orang yang lebih tinggi tetapi sesama apa yang menjadi masalahnya dia adalah masalah orang tua juga nanti kita juga belajar bagaimana menempatkan pasangan atau anak sebagai sesama kemudian yang ketiga syarat dimungkinkannya komunikasi yang berhasil adalah membuat kesepakatan dengan sesama yang setara jadi setelah menyetarakan diri menjadikan sesama baru kita bisa membuat kesepakatan tiga kunci ini adalah tiga serangkai yang tidak bisa dilepaskan satu-satu sekarang kita belajar bagaimana kita bisa bersetara dengan anggota keluarga kita yang pertama kita menjadikan diri kita sederajat dengan pasangan anak atau pihak yang lebih rendah jadi seperti berjana yang berhubungan seperti berjana yang berhubungan ketika hubungan itu pulih setelah resolusi maka terjadilah kesetaraan siapapun yang posisinya lebih tinggi atau posisi yang lebih rendah tetap setara jadi berjadikanlah dirimu setara dengan pasangan misalnya kalau pasangan yang memang kalau sudah submit jangan ditekan lagi disalah-salahin juga anak yang memang sudah salah jangan juga dimarah-marahi disalah-salahin ditunjukin kesalahannya sebagai pihak yang lebih mempunyai kekuasaan itu harus mulai mau membagi melepaskan hak jadi saya berhak marahin kamu karena kamu tidak mempertanggungjawabkan apa yang saya percayakan misalnya dia dikasih les tapi dia bolos lesnya papanya berhak untuk marah karena papanya sudah keluarin uang ekstra untuk dia belajar sampai papanya nggak bisa keluarkan makan untuk dua minggu misalnya di keluarga tapi dia nggak lakukan apa yang harus dia lakukan dia berhak dimarah papanya berhak untuk marah dan dia boleh dimarahin tetapi papanya melepaskan hak terus jadi bisa mengerti persoalannya dia kenapa dia sampai bolos jadi sama dengan yang lebih rendah jadi tidak marah tapi melepaskan hak untuk marah kemudian mengosongkan diri jadi papanya tidak bilang oh saya ini saya ini mesti hajar dia karena dia bohongin saya dia butuh butuh res tapi dia tidak datang tapi si papanya bilang enggak saya mau tahu dia kenapa dan dia tidak punya kepentingan untuk menang menunjukkan egonya menunjukkan kebenarannya menunjukkan haknya susah gak susah ini gak biasa tapi perlu dibiasakan karena beginilah harusnya orang yang memegang kekuasaan begitu juga ibu di rumah sama anaknya karena banyak ibu-ibu yang gagal melepaskan hak dan mengosongkan diri sehingga dia jadi penganiaya anaknya di dalam komnas komnas anak dan perempuan tingkat KDRT yang tertinggi adalah antara ibu kepada anaknya bukan suami kepada istri jadi ini perlu sekali terus menyelamakan tingkat kepentingan jadi kepentingan saya akan uang saya yang saya keluarkan untuk guru sama kepentingan dia gak masuk itu sama saya mesti tahu dan saya mesti bisa mengerti apa yang dia putuskan itu ada sesuatu apakah karena dia lalai lalainya kenapa karena kita punya perasaan kebaik terhadap anak kita gak mungkin dia lakukan ini kalau dia tidak ada alasan yang tepat begitulah kira-kira kalau orang bersetara kemudian dinamika kekuasaannya dibagikan dari pemegangnya di ayah atau sesuai struktur sehingga terjadi kesetaraan setelah pulihnya hubungan jadi hubungannya harus pulih dulu sehingga bisa dijalani proses bersetara mengapa kita harus bersetara sesusah ini karena pertama dinamika kekuasaan sangat mempengaruhi hubungan antara anggota keluarga jadi kalau kekuasaan itu masih dipertahankan saya yang benar saya yang pegang uang saya kamu yang salah kamu yang sudah dikasih uang akan membuat hubungan itu menjadi pura-pura hubungan itu jadi pura-pura artinya mungkin si anak kelihatannya takut menyesal tapi dia tidak sungguh-sungguh nanti ada kesempatan lain dia bisa melakukannya lagi kemudian anggota keluarga yang memiliki kekuasaan lebih besar itu akan mempengaruhi cara berinteraksi dan menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang jadi kalau ada babak yang marah-marah atau yang memegang kekuasaan pokoknya saya benar kamu harus mengaku salah dan awas kalau melakukannya lagi akan mendapatkan komitmen palsu biasanya mereka bukan hormat tapi mereka takut dan kalau orang yang takut itu biasanya akan melakukan di depan si penguasa tetapi di belakangnya dia akan memberontak sedangkan kita mau memberdayakan anak bisa benar tanpa pengawasan walaupun tidak ada yang mengawasi dia bisa melakukan yang benar kita mau membangun anak-anak yang punya mental demikian dan kita perlu sekali untuk bersetara dengan dia terus keluarga membutuhkan kesetaraan artinya adanya kesamaan tingkat kepentingan jadi semua yang ada di rumah punya kepentingan yang sama sama nilainya sama berharganya sama pentingnya caranya adalah kita harus berbagi kekuasaan memenang hak dan tanggung jawab hasilnya kita akan memproles sebuah hubungan yang sejati tulus dan otentik jadi hubungannya sejati artinya dia memang benar-benar punya tingkat kelekatan yang aman dengan pasangan atau dengan anak dengan orang tua tulus dia juga tahu bahwa dia lakukan ini benar-benar apa adanya dan otentik dia bisa mempertanggalkan apa yang dia katakan nah ini saya bawakan satu hasil dari survei yang dilakukan oleh seorang ahli ahli keluarga yang bernama Austin tahun 2008 ada lima isu yang paling jadi problem buat pasangan pertama adalah dia merasa pasangannya tidak mau berbagi tidak mau berbagi perasaannya jadi tidak terbuka dalam komunikasi tentang perasaan itu 76% dari 100 pernikahan 100 keluarga ada 76 yang mengalami seperti itu kemudian dia mengalami kesulitan untuk bertanya kepada pasangannya tentang apa yang dia inginkan jadi minta sesuatu sama keluarganya sama pasangannya tidak berani minta itu 69% terus yang ketiga pasangannya sering tidak mengerti perasaannya jadi cerita tapi tidak dimengerti kemudian pasangannya juga menolak untuk mendiskusikan masalah-masalah dan problem-problem di dalam keluarga dia tidak melakukan resolusi konflik kemudian pasangan juga membuat komentar-komentar yang menjatuhkan membuat dia menjadi down yang tadi Pak Jarod bilang jadi ngobrol sama orang diomongin menjeleknya sampai ke dia nah ini ini adalah masalah komunikasi yang ada di dalam keluarga nah bagaimana masalahnya itu karena tidak setaranya antar keanggota keluarga saya yakin disini banyak juga orang tua yang menganggap anaknya penting perlu didengar tapi juga banyak yang menganggap anak tahu apa sih jarang berpikir bahwa anak itu mempunyai kepentingan dan mempunyai hak untuk menjadi setara dengan kita oke yang berikutnya bagaimana kita apa dan bagaimana menjadi sesama apa itu menjadi sesama artinya kita menempatkan pasangan atau anak seperti diri sendiri kalau dia gagal kegagalanmu adalah kegagalanku kalau berarti kamu gagal saya enggak gitu ya kalau dia berhasil sih biasanya memang keberhasilanmu adalah keberhasilanku seperti orang tua bilang bahkan kamu berhasil gara-gara aku gitu biasanya orang tua bilang gitu kalau enggak bilang ya di dalam kepalanya isinya gitu anak saya yang hebat membimbing kamu sehingga kamu bisa berhasil seperti sekarang ini gitu itu mindsetnya tapi kita harus menukar mindset itu dengan berpikir bahwa apa yang menjadi kegagalanmu adalah kegagalanmu dan mengasihi dia seperti mengasihi diri sendiri kalau dia sedih kita ikut sedih jadi bukannya kita menganggap keberhasilan atau kegagalan atau kegagalan pasangan atau anak adalah kontribusi diriku juga ingat di dalam satu sistem dalam satu keluarga ada sistem yang mengatakan bahwa satu keluarga itu utuh artinya apa yang dirasakan oleh seseorang di dalam keluarga akan dirasakan oleh seluruh keluarganya jadi kegagalan seorang anak itu sebetulnya adalah hasil kontribusi orang tuanya kalau orang tuanya beres-beres saja benar gitu ya menyediakan semua sarana untuk dia berhasil pasti dia berhasil kemungkinan berhasilnya besar tapi kalau ada anak gagal pasti ada sesuatu yang jadi kontribusi orang tuanya nah kalau kita memandang anak kita sesama kita bisa merasakan ini semua jadi apa yang anaknya alami itu adalah bagian dari kita dan itulah yang menjadi kontribusi kita dalam kehidupan dia nah ini bagaimana kita menjadikan dia sesama pertama kita harus merangkul kekurangan atau kelemahan anggota keluarga kita mengosongkan diri dari keberhasilan pribadi bukan tentang aku atau kamu tetapi kita jadi kalau ada masalah di dalam keluarga di dalam satu anggota keluarga itu masalah kita sama-sama tapi orang tua nggak perlu bagi-bagi ke kakak adik gitu nggak perlu tapi jadikan itu bagian dari diri ini adalah masalah saya anak saya malu sekolah anak saya pemberontak anak saya dibully atau anak saya jadi pembully itu semua adalah masalah saya masalah anggota keluarga yang belum dipereskan oleh sang kepala kekurangan dan kelemahan anggota keluarga itu adalah kekurangan dan kelemahan saya dan ini adalah urusan kita semua masing-masing dan ambillah tanggung jawab gitu ya jadi jangan kepingin bilang bahwa aduh ini mah masalah anak saya nih bukan masalah saya saya mah nggak pernah jadi jadi nggak pernah jadi pembuli ini anak saya nih yang jadi masalah gitu ya kalau mindsetnya seperti itu maka sulit berkomunikasi dan sulit akan melakukan resolusi konflik padahal resolusi itu penting sekali untuk mencabut racun yang ada di dalam keluarga kita ya bagaimana menjadikan anggota keluarga kita menjadi sesama keluarga memiliki tujuan yang sama dan bukan bertentangan atau beroposisi dipikirkan bahwa walaupun keluarga saya belum melakukan bagian tugasnya mereka mempunyai tujuan yang sama saya sama dia sama-sama berjalan ke arah yang sama harusnya ya karena kita berada di dalam perahu yang sama nggak berarti bahwa oh saya bisa nyampe tujuan saya anak saya aja nih gitu atau pasangan saya aja nih yang nggak tahu caranya gitu jadi sepertinya bisa menempuh sendirian ya di dalam mindset kita kita harus tahu siapa yang paling lemah di dalam yang paling lemah di dalam keluarga itu yang paling perlu ditolong karena yang paling lemah kecepatan langkah keluarga itu ditentukan oleh kaki yang paling kecil bukan kaki yang paling besar kalau kita semua berjalan bersama-sama kecepatan yang paling kecepatan yang bisa dicapai adalah yang paling bisa yang kecepatan yang paling tinggi yang bisa kita capai adalah kecepatan si kaki yang paling kecil jadi yang paling lemah itulah yang harus ditolong dan karena tujuan kita sama tidak mungkin kita bisa bertentangan pikirkan ilah itu supaya terhindar dari menyalahkan orang menyalahkan anak atau pasangan kemudian mengapa harus bersama pertama kita tidak dapat berdiskusi dengan orang yang lebih rendah karena orang yang lebih rendah ketika kita berdiskusi dia menganggap itu sebagai instruksi atau berintah jadi kalau kita merendahkan misalnya saya pernah punya pasien juga suaminya menganggap istrinya tidak tahu apa-apa jadi dia kalau mengajak ngomong itu dia cerita saya mau gini istrinya cuma menganggap itu oh suaminya mau gitu yaudah saya kerjain walaupun dia tidak happy dia menganggap suaminya dominan maunya apa harus diturutin walaupun dia tidak suka yaudah dia turutin aja nah kalau diskusi dengan penguasa orang yang lebih tinggi derajatnya atau meninggikan diri di dalam keluarga memegang tapu kekuasaan maka yang diajak berdiskusi itu akan menerimanya sebagai yang menerimanya itu pasangan yang diajak ngobrol itu akan menerimanya sebagai permohonan yang boleh diterima atau ditolak ya kalau ngobrol sama sama penguasa kan begitu jadinya saya saya yang lebih rendahnya gitu kan terus yang berikutnya hanya dengan sesama dapat mengungkapkan isi hati dengan jujur dan apa adanya dan merasa aman ya mengapa kita harus menjadikan anak kita atau pasangan kita ketika kita berdiskusi harus menjadi orang yang sesama karena hanya dengan sesama pasangan kita atau anak kita bisa mengungkapkan isi hati dengan jujur apa adanya dan tetap merasa aman nah kemudian mengapa harus sesama karena dengan sesama kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah ketika kita kita duduk sama tinggi dan berdiri sama tinggi duduk sama rendah kita merasa dihargai dan merasa cukup berharga untuk dapat menghargai orang lain jadi kita merasa dihargai dan kita merasa cukup berharga ketika dihargai kita merasa cukup berharga dan kita bisa menghargai orang lain orang yang berharga menghargai orang lain penghargaannya itu sangat berharga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti kata-kata saya jadi kalau ada orang yang tidak berharga menghargai orang ya siapa sih lo lo menghargai gak apa-apa gak ada hubungannya gak berarti apa pujianmu saya ada ada mungkin ada gelandangan memuji kita wah Ibu pakaiannya bagus sekali beda sama kalau yang menghargai kita mungkin Kate Middleton Prince of Wales bilang kamu berdandannya pantas dan cantik ujiannya itu beda harganya kalau kita merasa dihargai oleh pasangan kita kita merasa cukup berharga untuk dapat menghargai dia seperti pasien saya itu ketika dia tidak dihargai oleh suaminya dia merasa tidak berharga untuk memberi pendapat dan pendapatnya itu dia merasa kalau dia mengeluarkan pendapat itu pendapatnya tidak berharga begitu rumitnya cara berpikir manusia jadi banyak istri-istri memendam merasa saya gak bisa cari duit sih jadi saya diem aja deh berkomentar juga gak dihargai emang siapa saya di keluarga cuma bisanya minta duit sama suami dan saya saya juga agak heran karena dia fokusnya uang ternyata memang suaminya menghitung apa-apa dengan uang ada yang kayak gitu menyadarkan dia bahwa dia gak cari uang enggak sekolah tinggi dan seperti itu kemudian dengan sesama kita dapat berbicara bahasa yang sama dan mendengar dengan arti yang sama serta memaknai bersama-sama pembicaraan yang berlangsung jadi dengan sesama kita berasa oh ya kamu ngerti perasaan saya kamu ngerti apa yang saya ngomong karena kamu sama saya sama bisa sesama nah ini saya juga mau bawakan satu survei yang sudah dilakukan juga oleh Olsen tahun 2008 kekuatan komunikasi tentang bagaimana pasangan mendengarkan yang lain nah ini adalah komunikasi dari pasangan yang kuat dan bahagia versus yang tidak bahagia yang tidak bahagia yang sebelah sini yang unhappy couples yang ini happy couples nah isunya dikatakan bahwa saya sangat saya sangat kuas dengan bagaimana kita berbicara satu sama lain yang yang pasangan bahagia 95% bilang yes yang tidak bahagia 15% jadi dia tidak apa dia tidak puas gitu dengan apa yang sudah dia bisa lakukan dengan pasangannya kemudian pasangan saya memahami apa yang saya rasakan yang happy couples yang pasangan berbahagia bilang 79% setuju bahwa pasangannya itu memahami perasaan dia sedangkan yang tidak bahagia bilang cuma 13% yang bilang iya yang lain bilang pasangan saya tidak mengerti perasaan saya yang ketiga saya menemukan bahwa saya mudah mengekspresikan perasaan saya yang sebenarnya pada pasangan saya pasangan yang bahagia bilang 96% iya saya setuju sedangkan yang pasangan yang tidak berbahagia bilangnya 30% aja nomor 5 pasangan saya seorang pendengar yang baik nah ini pasangan yang bahagia ini bilang 83% bilang iya sedangkan yang tidak bahagia bilang pasangannya cuma 18% aja yang kelima pasangan saya tidak membuat komentar tidak memberikan komentar yang menjatuhkan saya pasangan bahagia bilang 79% iya bener pasangan dia itu gak pernah menjatuhkan dia yang tidak bahagia bilang 20% aja yang tidak menjerak jelak dia jadi pasangan yang bahagia ini mengalami lebih banyak hal-hal yang baik sedangkan pasangan-pasangan yang tidak bahagia ini mengalami hal yang baik itu lebih sedikit nah pentingnya bersama dengan pasangan dan anak ya di rumah setelah kita membuat pasangan kita dan anak kita setara di dalam pikiran kita lalu kita memperlakukan dia sebagai sesama maka kita masih baru ada kemungkinan melakukan kesepakatan dengan mereka ingat kesepakatan itu ada yang palsu bilang iya tapi enggak di 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 Alkitab ada satu ada satu kisah tentang seorang ayah menyuruh anaknya pergi ke satu tempat ke ladangnya yang sulung bilang enggak mau tapi kemudian pergi yang bungsu bilang iya nanti saya pergi tapi dia enggak pergi mana yang melakukannya yang pertama nah itu contoh bagaimana seseorang bersepakat dengan benar dengan jujur dengan apa adanya atau palsu kita taunya belakangan biasanya kalau orang tua taunya anaknya benar-benar komitmen dengan kata iya dan kesepakatan itu setelah terjadi masalah ternyata kamu enggak boleh pacaran sama dia iya ternyata dia backstream dan ketahuannya ketika jatuh dari motor kebut sama teman-teman jalan sama siapa sama itu sama anak laki itu yang udah dilarang itu enggak mau kan kayak gitu apa dan bagaimana kita bersepakat apa 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 itu bersepakat bersepakat artinya meninggalkan pendapat pribadi memperkecil perbedaan ingat kita berkonflik karena kita punya pendapat pribadi yang berbeda dengan pasangan atau dengan anak lalu kita menyatukan pandangan oke saya akan melihat seperti sudut pandang kamu kenapa kamu bolos kata saya kata orang tua kamu bolos tapi anak bilang saya enggak bisa datang hari itu ya itu menyatukan pandangan oh kenapa kamu enggak bisa datang oke saya enggak bilang kamu bolos dan menyudahi perdebatan tidak lagi mempertahankan yang benar pokoknya kamu sudah janji itu namanya mengajak debat dan mulai bernegosiasi oke saya mendengarkan untuk menemukan kesamaan yang dapat dijalankan jadi apa sih persoalannya sehingga saya bisa mempercayai kamu lagi bahwa kamu benar-benar mau ngeles bukan mau bohongin apa-apa nah itu artinya bersepakat meninggalkan pendapat pribadi memperkecil perbedaan menyatukan pandangan menyudahi perdebatan dan mulai bernegosiasi untuk kesamaan yang dapat dijalankan jangan ngotot makin lama ngototnya makin susah bersepakat kemudian bagaimana bisa bersepakat pertama menyamakan sudut pandang tanya dulu tanya memang kita kemarin belajar 10 langkah itu adalah bertanya dan mendengarkan berusaha memahami cara pikir dia rupanya tidak masuk karena ada temannya lagi curhat menurut dia teman curhat itu penting sekali harus didengarkan karena kita tinggalin kasihan nanti bisa bunuh diri gimana sedangkan cara pikir kita aduh ngeles kan lebih penting kan kamu gak bisa matematika ini udah dikeluarin duit malah kamu gak berdateng gara-gara cuma mau dengerin masalah itu kan bisa entar nah itu cara pikir yang beda sudut pandang yang beda kita harus bisa mendengar dengan aktif mendengar dengan hati masalah dia itu buat dia masalah ini besar buat kita memang gak usah tapi kita bisa melihat dari sudut pandang dia bukan kita jadi bukan kita bersepakat untuk jadi yes men ya oh yaudah saya setuju aja tetapi kita bersedia mengenyampingkan hal-hal yang tidak prinsip dan mengakui bila ada kekeliruan oh saya kirain kamu bolos begitu aja seneng-seneng ternyata ada masalah yang sedang kamu urus nah itu mungkin kita bisa kasih dia nanti kontribusi kita untuk kasih dia jalan keluar sehubungan dia masih muda dan tidak punya pengalaman kita bisa kasih dia solusi lain kali lakukan begini aja mungkin hal-hal yang bisa disepakati karena ada kesamaan yang dapat dijalankan dan kalau kita mau bersepakat inisiatifnya harus datang dari pihak yang berpuasa untuk mulai mendekat kepada anak atau pihak yang salah untuk negosiasi bagaimana kalau kamu nanti kalau ada masalah teman kamu curhat bilang bahwa saya sebentar lagi akan les boleh gak kalau kamu ikut saya nanti setelah les kamu ngobrol lagi sama saya tapi kamu ikut saya ke tempat les saya lesnya cuma satu jam habis itu kita bisa cerita lagi sebentar itu kamu makan dulu mungkin tapi anak ini masih ada di dalam pengawasan kamu ada di tempat les yang udah dijaga kalau dia mau kenapa-napakan kamu masih bisa ngawasin nah itu inisiatif dari pihak yang bisa memberikan masukan yang meminta pertanggung jawaban dia dan itu sangat baik untuk meningkatkan hubungan yang intim bermakna dengan anak yang diberikan solusi kemudian kemudian mengapa bersepakat sepakat itu merupakan mindset yang perlu dibentuk dan diperkuat setiap saat ketika terjadi konflik yang menjadikan relasi keluarga menjadi gemba jadi apapun masalahnya yang dihadapi oleh kepala keluarga atau berpihak yang mengatur kepala di dalam keluarga itu carikan jadikan itu momen teachable momen momen untuk mengajar anak-anak dan caranya harus sampai tahap kesepakatan dia memang mau dia memang mau menerima solusi yang ditawarkan dan itu merupakan kesepakatan bersama kemudian itu selain mindset juga merupakan pola respon pengganti yang menyediakan keintiman yang dalam di dasari saling penertian jadi dia komitmen banget sama apa yang kita sepakati sebaliknya tadinya ada pola respon yang pola respon yang lama pola respon otomatis yaitu pembenaran diri menghakimi yang seringkali justru memicu konflik baru jadi kalau kita biasanya nyalahin pokoknya kamu udah janji kamu mau pergi lek kamu mesti tepatin kamu mengingkari dan kamu bolos kamu gak bilang itu namanya pembenaran diri dan menghakimi kemudian timbulah konflik baru kemudian mengapa kita bersepakat bersepakat itu merupakan keterampilan resolusi konflik yang menyelamatkan banyak pernikahan dari perceraian juga menyelamatkan banyak hubungan orang tua yang pecah dengan anaknya jadi mindset dan pola respon itu perlu dibentuk yang baru yang dasarkan dengan karakter yang ada dari antara orang tua dengan anak oke nah ini adalah kesimpulannya bahwa setara sesama dan sepakat itu akan memurnikan komunikasi keluarga dari praktek nah inilah pacun-pacunnya dominasi manipulasi intimidasi dan mediokasi orang yang dominan akan mendominasi komunikasi keluarga dia bilang saya gak mau tahu pokoknya apa yang saya bilang harus dikerjakan maka setara sesama setakat ini hancur dia dapet gak ini komitmen dapet tapi komitmen yang palsu anaknya akan bilang iya tapi tidak akan tidak akan tidak melakukannya dengan dengan setakat dia akan melakukan kalau ketahuan kalau nanti dia bakal ketahuan dia lakukan kalau gak bakal ketahuan dia gak lakukan orang tipe dominan akan cenderung punya pola respon punya pola respon otomatis itu dominan mendominasi sedangkan sedangkan orang yang tipe intim itu akan punya pola memanipulasi ya ya saya penilas kebelakangan dia mulai memanipulasi orang tuanya kemudian kalau orang yang di pecer mat akan mengintimidasi dia menggunakan data untuk bisa mengintimidasi pasangannya maupun anaknya jangan kira kamu gak tau ya papa itu memantau kamu loh pada CCTV ya papa kontak itu dulu ngeles kamu itu adalah respon otomatis orang cermat sedangkan orang stabil itu lebih mediokrasi artinya dia tidak mau banyak ribut anaknya didiemin untuk menunjukkan kemarahannya nah itu semua adalah praktek-raktek merusak hubungan yang mana itu terjadi secara tidak disadari banyak sekali anak yang tidak intim dengan orang tua punya masalah dan tidak bisa membicarakannya dengan orang tua karena dia merasa tidak dimengerti merasa direndahkan di anggap objek dan dipaksa melakukan hal-hal yang dia gak mau karena dia tidak mengerti kemudian dia tidak lagi menganggap orang tuanya sebagai teman yang terbaik yang dia bisa cari ketika dia butuh mungkin paparan saya baru sampai di situ saja teman-teman mungkin ada pertanyaan silakan saya akan stop share dengan saya layar dan tempat layar dan waktu saya kembalikan kepada Pak Jaros hai ibu sumiati oke 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 ya teman-teman yang mau bertanya kalau enggak saya tanya dulu bu krisna bu krianti kan untuk sepakat harus selevel atau sepadan masalahnya kan kita orang tua ini mindsetnya kan aku ini orang tua kamu anak siapa kamu kamu butuh saya saya yang biayain kamu makanya enggak mudah untuk kayak kita itu mau turun ke bawah dalam arti kan saya bukan turun ya gimana kita berkonsep bahwa memang kita itu se se-level pikiran mindset apa yang perlu ditaruh untuk bisa begitu pertama kita harus melihat bahwa anak kita bukan sekarang aja dia dengan yang akan datang dia enggak akan kecil terus dia enggak akan tahu terus dia enggak akan bodoh terus dia tidak akan tidak berpengalaman terus dia terus bertumbuh berubah dan kita mau ada juga di dalam masa depannya dia mindset kita adalah bahwa anak saya ini bukan apa yang saya lihat sekarang tapi dia akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan itu maka kita menghadapi anak kita yang itu yang sudah menjadi kan ada pernah ini saya pernah berpikir juga saya sendiri pernah berpikir bahwa iya ya suatu saat saya tua kalau kita enggak enggak hargai anak kita jangan-jangan nanti aku ditaruh di pantai cumpu kalau saya enggak hargai dia dia juga pasti enggak hargai saya Jadi kayak, kan tadinya saya berpikir, atau orang tua berpikir, kamu tuh butuh saya, saya tuh nggak butuh kamu. Tapi ketika saya melihat jauh ke depan dari Cikgu Edanti, eh, nggak loh, suatu saat nanti kita butuh anak loh. Kan hidup nggak selalu, yang pasti kan kita tambah tua ya. Sokor sih tua sehat, kalau tua sakit. Berpikir begitu aja, saya sudah mulai, jangan sampai loh. Pemikiran itu suatu hal yang pasti loh, Pak. Iya, dan itu kan pasti kan, pasti terjadi. Sama seperti orang beli polis asuransi, dia tahu itu sesuatu yang pasti dia butuhkan. Sepasti itu. Jadi kenapa nggak berpikir seperti itu, sepertinya kita tertipu dengan masa sekarang. Jadi kalau ada seorang ibu yang marahin anaknya, aku bodoh banget sih, dia tuh cita-citanya jadi direktur loh. Sekarang dia bodoh, tapi nanti dia nggak. Jadi kalau kamu bicara, pikir kan dia seorang direktur finance. Oke, ya silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan, mau angkat tangan juga boleh, ketek aja, raise hand, nanti harus di-unmute sendiri. kalau mau atas tertulis juga boleh. Ayo, silahkan. Ini apa? Ya, musumnya tiah, cerita dong. Biasanya punya cita nih. Punya, apa? ketaksian prakteknya apa? Nah, ya silahkan. Di-unmute bisa kok 9-11. Kalau seseorang bisa. Oke, tunggu-tunggu. Tadi maaf, belum diselesaikan. Ya, sekarang bisa unmute. Masing-masing bisa. Ya, selamat malam ibu. Apa ya, mau di-sharing bu ya? Ya, gimana? Udah ada resolusi konflik belum di rumah? Oh, oke. Aku ada satu cerita mengenai ini deh. Yang, yang gimana ya kita, ini ya, mau kita untuk mengikuti kita, gitu loh. Tapi kan ternyata kan selama ini gak bisa dong. Gak bisa. Ya, terus pernah saya bawa dia di mobil. Saya ada puterin video, motivasi, dan sebagainya. Saya selalu dengar dia gak mau. Dia gak mau. Terus, kenapa saya bilang kamu gak mau? Saya bilang, itu kan bagus untuk nanti kamu ke depan kamu bisa belajar jadi orang yang berpengalaman. Dia bilang begitu. Dia diem. Terus dia tanya sama saya, Mama, kalau saya suruh Mama dengar apa yang saya dengar selama ini, Mama mau gak? Terusnya tetap binyom kan. Karena saya tahu dia suka dengernya yang kemarin saya pernah marahin dia gara-gara. Dia kan suka main game. Dan dia dengernya yang orang itu yang sharing tentang bagaimana cara main game gitu loh dalam bahasa Inggris. Itu sangat annoying bagi saya. Annoying. Karena dia ngomong terus, ngomong terus, pusing gak ya? Saya pernah marahin dia gara-gara itu. Terus karena dia, saya suruh untuk mendengarkan motivasi yang ada di video saya, dia balasnya itu. Terus dia jawabannya, dia kan pasti berharap saya marahin dia gitu loh. Mama saja pasti gak setuju saya suruh dengar untuk ikutin saya. Jangan. Mama, pikirannya mungkin seperti itu ya. Jadi saya, karena saya sudah belajar, dari Pak Jarot juga ya kan. Saya berpikir, oke, saya bilang, coba kamu ajarin mama suatu hari ya. Biar mama tahu bagaimana caranya kamu main game. Jadi mama bisa cari tahu dari orang ini, dia ngajar apa. Dia shock sebentar. Dia shock sebentar, dia diem. Jawabannya tidak seharusnya. Dia terima begitu ya. Dia diem. Gak melawan lagi. Itu sih. itu namanya pola respon baru. Yang menanggap. Tapi saya berpikir juga, kalau benar-benar dia lakukan begitu, saya suka mungkin pusing ya. Bagaimana caranya saya main game, aduh pusing deh, Bu. Mungkin kata-katanya jangan bohong ya. Seharusnya kita bisa mempertanggungjawabkan kata-kata kita gitu. Mungkin bilangnya, saya tahu yang kamu dengar itu menarik buat kamu. Saya punya saya punya ide bahwa hal ini berguna buat kamu. Mungkin tidak menarik sekarang, tapi berguna. Mau gak kamu mendengarkan hal-hal yang berguna juga? Selain yang menarik. Susu kan lah. Makan es krim boleh, tapi masa makan es krim doang? Kan harus makan nasi, makan, minum susu, yang berguna. kadang-kadang makanan itu. Kan kita sudah merasakan itu, tahu itu berguna. Tapi karena mungkin dia tidak mau menerima ya. Makanya dia cetuskan tadi ide yang seperti itu supaya saya marahin dia gitu. Tapi ternyata saya tidak marah. Dia yang jadi bingung sekarang. Nah setelah saya, dia bingung, saya juga berpikir. Jangan-jangan nanti kalau dia ajak saya main game, apa? Pusing lah saya nih. Ya harus dicoba. Ya harus dicoba. Harus dicoba. Nanti juga dia nggak sabar ngajarinnya. Tapi nggak dituliskan, Bu. Mudah-mudahan nggak lah. Nice try ya, Ibu Sumiati. Thank you. Bagus prakteknya. Luar biasa. Ada satu keberanian untuk melakukan perubahan ya. Itu yang sangat surprise, Bu. Dia sampai nggak nggak kepikiran saya bisa menjawab seperti itu. Ya pasti mama marah. Berarti nanti apa yang saya buktikan bahwa mama bisa suruh saya, saya suruh mama, mama juga nggak mau. Ternyata saya tidak, jawabannya tidak itu. Ya. Anak-anak kita juga sudah mempelajari pola emosi kita ya. Ha. Sudah mengerti dia. Iya. Dia tahu caranya. Bagaimana mengendalikan orang tuanya. Nah tapi orang tuanya sudah sekolah di happy parenting nggak bisa lagi ditebak begitu saja ya. Iya makanya. Dia belum tahu ada punya ilmu baru nih orang tuanya nih. Nah senang sekali bisa diterapkan. Ya itu Bu salah satunya deh. Yang lain ya mungkin seiring waktu nanti ya. Ya. Terima kasih ya buat sharingnya ya. ada teman-teman lain nih yang mau berbagi. Oke saya lagi sebelum ada Bu Herianti kan orang tua anak perlu bersepakat. Ini sudah bersepakat. Punya anak katalah dua atau tiga. Salah satu nih selalu aja paling gampang ngingkari kesepakatan. Kayak modelnya memang begitu. Itu gimana tuh? mungkin bukan modelnya ya. Masa ada model kayak gitu. Karena orang tuanya bisa bersepakat kakak-kakaknya bisa bersepakat pasti dia juga bisa sebetulnya. Mungkin dia merasa minoritas ya. mendingan saya ikut iya aja gitu. Kalau dia belum gak tulus, gak ikhlas. Kayak terpaksa. Ya. Makanya itu yang tadi saya bilang. Kalau dia gak mendapatkan kesetaraan dan dia merasa tidak ambil bagian dalam kesepakatan itu ya. Ya. Kayak terpaksa. Kan saya dipaksa sama mama-mama. Kan yang lain udah ikut. Maksudnya aku gak ikut setuju. Itu ya. Itu masih dibeli lagi. Pemahamannya masih dikasih lagi ke dia. Ada hal-hal yang perlu dia dapatkan itu sebagai bagian memang dia terpenuhi kebutuhannya. Dan haknya itu diakui. Jadi waktu dia bersepakat memang itu dia nyaman dan sejati otentik buat dia. Ya memang saya mau. Atau gini. Mampis. Mama sih kalau kita gak sepakat dimarai juga. Dipaksa juga. Iya aja deh. Gak setara tadi. Kayak suami istri aja. Kayaknya suami bilang Mas apa? Pak terserah. Kok terserah gimana sih? Soto atau Redang? Redang. Alah jaman begini mau cari rendang. Kan kelapa lagi susah. Lagi mana sih aku milih rendang apa kamu bilang gitu? Jangan ngelepotin lah. Ya terserah kamu. Juru milih. Itu dipilih. Ngomel. Akhirnya ya sudah bilang terserah. Terpaksa sepakat. Yang satu terlalu overdominan. jadi gak terjadi kesepadanan, kesetaraan ya Bu ya? Ya. Ya ya ya. Oke. Silahkan teman-teman kalau ada lagi tanya langsung boleh. Cerita kasus boleh. ada waktu nih setengah jam lagi. Terus panjang. Kok gak ada ya? Iya. Saya heram juga nih apa pecerita happy current ini apa gak happy gitu ya. Kalau di kelas saya tuh nanya sampai habis-habisan. Atau seminggu tiga kali itu gak seringan Bu Heret? Misalnya seminggu dua kali aja atau sekali aja gitu. Enggak. Atau teman-teman nih gimana? Seminggu tiga kali itu kebanyakan enggak? Atau seminggu dua kali aja Pak? Jangan seringan. Tiga kali ya. Nah. Saya lagi kepikir sih apa seminggu tiga kali kebanyakan ya. Keseringan ya. Jadi lalu nanya-banya-banya. Oke nih saya baca. Malam Bu saya melankolis istri koloris. Oke. Saya melankolis istri koloris. Berarti saya ini Bapak dong. Komunikasi kami kurang bagus karena sering salah paham. Seringnya gak nyambung. Kadang dia serius saya menangkapinya bercanda. Begitu juga sebaliknya. Maksud saya A tapi dia menangkapnya B. Saya mikirnya praktis dia mikirnya bertele-tele. Menghadapi masalah saya bisa tenang tapi dia khawatir. Masalah kecil bisa jadi besar karena darah saya takut sehingga komunikasi sulit nyambung. Dan sering terpancek emosi. Susah nyambung dia pasti susah sepakat juga ya. Sepakannya sepakat terserah. Kalau istri koloris ini biasanya dia tidak bertele-tele nih orangnya. Melankolis istri koloris. Iya ke Bali malah. Mungkin mesti di tes dulu nih dia. Kalau yang bertele-tele saya kan yang muter-muter malah melankolik. Iya. Orang melankolik itu cinta damai. Nggak mau konflik. Dia mau ngomong apa yang orang lain mau dengar. Walaupun dia sendiri nggak setuju dengan ngomongan itu. Dia ngomong juga anyway supaya yang dengar senang gitu. Sedangkan orang koloris itu nggak begitu. Koloris yang marah. Apa yang dia mau ngomong. Terserah yang lain mau sakit hati, mau sakit jantung. Terserah. Pokoknya saya mau ngomong ini dia ngomong gitu. Belak-belakang orangnya terus apa adanya gitu. Dan memang orang koloris sama orang melankolis itu kalau diukur di dalam skalanya itu bertolak belakang gitu ya. Kalau orang koloris itu bentuk bentuk kurvanya seperti ini sedangkan orang melankolis itu kurvanya terbalik begini. Benar-benar bertolak belakang. dan waktu pacaran Pasar dan lembut ya. Ya. Waktu pacaran si koloris ini sangat menarik buat si melankolis. Karena dia tegas bicaranya bicaranya juga apa adanya terbuka. Terus kalau pacaran itu ambil inisiatif. sedangkan si melankolis itu orangnya malu-malu pasif nunggu kalau komunikasi jarang ngomong terang-terangan. Nah, si koloris itu langsung aja gitu. kayak gitu bukan, Pak. Nah, kalau memang kayak gitu memang benar-benar sih kalau setelah menikah kalau tidak bertahan pada cinta mula-mula sering nganyambung itu komunikasinya. Ya, ada lagi pertanyaan berikutnya. Jadi, kita harus membuat anak untuk merasa setarah sebelum mereka membuat komitmen. membuat anak malah kita kali ya. Kita yang menjadi setara dengan mereka. Tergantung nih, biasanya orang tua susah turun. Kalau orang tua susah turun, anak susah naik. Bagaimana kalau kalau tidak kesepakatan tidak akan jalan? Oh, ini menegaskan. Kalau orang tua anak tidak dalam kesetaraan, kesepakan tidak akan jalan. Betul ya, Bu? Iya. Iya. anak-anak merasa sebenarnya tidak sepakat. Iyain saja daripada berantem. Suami istri juga. Kalau dia iyain saja daripada berantem. Akhirnya, ya kan itu dulu maunya kamu. Lalu kamu sepakat? Ya, bukan sepakat sebenarnya. Yalah, gitu. Yalah. Yalah. Begitu mau berangkat pergi. Saya tidak ikut. Loh, gimana sih? Katanya saya ikut. Bukan mau ikut sih. Cuma kalau kamu pergi, ya pergilah. Jadi kita nanggap sebagai sepakat, tetapi dia enggak. Karena dia merasa dipaksa. Atau kita kalau salah satu ngotot, orang tuanya ngotot, anaknya terpaksa sepakat. Suami ngotot, istri terpaksa atau ngalah. Istri yang ngotot, suami yang saya bukan sepakat, jadi dia ngalah. Ngalah ini yang repot. Ya. Nah, prosesnya jalanin dulu. Saya sebetulnya belum selesai menjawab Pak Lilik loh. Oh, iya, silahkan. Tapi, enggak apa-apa Bu Faranika dulu saya jawab ya. Jadi, anak itu harus dibuat merasa setara, bukan dibuat. Ya, Bu, tapi benar-benar Ibu berpikir, kalau di dalam, dari hati kita kan terpancar semuanya dalam perilaku kita, dalam perkataan kita ya. Jadi, Ibu mesti berpikir dulu bahwa memang anak saya ini punya kepentingan yang sama dengan saya. Kalau Ibu masih menganggap Ibu adalah Ibunya, saya lebih berpuasa, saya akan yang menentukan. Itu anak akan tetap merasa bahwa dia yang yang lebih rendah, yang lebih diatur, gitu ya. Apapun yang diputuskan bersama, dia sulit membuat komitmennya. Mungkin komitmennya iya, tapi dia tidak mau sepakat. dalam keadaan tertentu yang memungkinkan dia untuk tidak melakukan apa yang ditepakati, dia berhenti berkomitmen. Dan biasanya tergantung kepribadiannya, kalau kepribadiannya intim, dia akan memanipulasi Ibu, bilang, inilah, itulah, yang ada biasanya mereka berbohong. Itu adalah dosa yang paling umum dilakukan oleh orang-orang yang, atau anak yang lebih lemah kedudukannya, kekuasaannya lebih sedikit, gitu. Dan mereka tidak peduli, gitu. Apa? Tanggung jawab atau moral mereka, gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi merembet masalahnya kemana-mana, gitu. Jadi, kesepakatan tidak akan jalan kalau belum ada kesetaraan. Betul. itulah. Ya, Bukeronika mungkin itu terjawab ya. Jadi, kesetaraan itu gampang kok dilakukan itu di kepala kita, gitu. Anak saya ini berharga, dia harus tahu bahwa dia harus bisa menghargai dirinya, terus, saya sama dia itu sama-sama punya kemungkinan untuk salah, juga kemungkinan untuk benar. Dia ada benarnya, dia juga ada salahnya. Saya juga, saya benar ada benarnya, ada salahnya. Nah, kemudian kita sama-sama duduk dalam pikiran ini semua ya. Bukan yang kita ngomong ke dia, gitu ya. Nah, ketika pikiran kita seperti itu, maka kita memperlakukan anak kita, berbicara dengan dia, berpikir dengan dia, berpikir tentang dia juga itu udah beda, sama ketika kita masih berpikir bahwa saya ibunya, saya ngatur, dia tahu apa, masih kecil, gitu. Pak Deddy nanya nih, bagaimana cara menghindari penilaian dan kritik yang merendahkan? Maksudnya? Ya sih, tulisannya menghindari ya, tapi mungkin saya bayanginnya menghadapi kali ya. Atau bisa, kalau caranya menghadapi dengan menghindar, ini sebagainya cara menghindari. apa perlu menghindar atau perlu menghadapi? Mungkin saya tambah pertanyaannya kalau gitu. pertanyaannya bagaimana menghindari supaya tidak membuat penilaian. oh, membuat ya, ini kan bukan dinilai orang, menghindari penilaian dan kritik yang merendahkan. Ya, menghindari, menilai, dan mengkritik yang merendahkan. memandang pasangan kita atau anak kita itu sebagai sesama. Kita harus mengosongkan diri kita dari saya ini kepala keluarga, saya ini bapaknya, saya ini yang atur keluarga, saya ini cari mafkah di rumah, saya yang menentukan. Itu pikiran itu harus dihilangkan. Ya, ganti dengan saya ini dikasih kesempatan, privilege oleh Tuhan untuk bisa menjadi bapak di rumah ini. Saya sebetulnya tidak layak, tapi saya diberi ketempatan. Saya juga banyak salahnya. Banyakannya kan orang mengingat ketalahan orang, tapi lupa sama ketalahannya sendiri kan. Jadi, bapak mesti belajar mengingat-ingat kelemahan sendiri yang bapak sudah bisa atasi atau yang belum, kekurangan diri sendiri untuk melihat bahwa kalau anak kita punya kekurangan, itu jangan-jangan kontribusi saya juga ada di dia. Dan, saya ada sekarang adalah saya mesti berkontribusi kekuatan saya untuk dia. Jadi, kalau saya memberi dia fasilitas, mengolong dia untuk tidak mengkritik dia, menghargai dia, itu semua adalah bagian dari kesempatan saya menjadi orang yang bisa menolong anak saya terhindar dari masalah-masalah yang pernah saya lakukan. dengan pikiran yang seperti itu, bapak akan bisa menilai anak-anak itu menjadi anak yang berharga, berkurang keinginan untuk mengkritik. Karena, waktu mengkritik, bapak ingat juga, saya juga pernah lakukan ini, bahkan mesti parah dari ini. Kalau kenyataannya, ditambahkan datanya, misalnya anaknya sudah belajar, tapi nilainya kurang bagus. Nah, kan kita mengkritiknya, terus terdorong untuk mengkritik yang merendahkan, karena emang kenyataannya dia, prestasinya jelek. Itu kan masalahnya, tapi sikap menghadapi anaknya gimana, sudah beres belum di dalam pikiranmu bahwa anak ini nggak mampu dapat nilai bagus, mampu nggak dia? saya pikirkan, anak saya mampu. Dia sudah belajar, coba saya lihat, bagaimana dia belajar. Nah, orang yang sesama akan merasa, aduh, saya juga pengen sih dapat bagus. Gimana caranya belajar ya? Supaya bisa, karena sesama nih ya, karena pikiran dengan sesama, dengan anak, akan berpikir bahwa, aduh, saya tuh pengen anak saya bisa belajar supaya dapat bagus. saya pun juga mau. Tapi kalau dia nggak bisa, kenapa ya? Saya, kalau belajar, saya bisa dapat bagus nggak ya? Nah, terapan seperti itu. Kalau dia udah belajar masih kurang bagus, kenapa ya? Mungkin saya bisa bantu kontribusi saya apa sama dia? Karena dia udah belajar dan ngelain kurang bagus. Biasanya kan orang tua akan nyalahin anak. Belajarnya nggak serius. Apa bener dia belajar nggak serius? Apakah saya dulu belajar seperti itu? Nah, dengan menyadari anak kita sebagai sesama yang kita punya andil dengan bisa menyumbangkan dan bisa berempati dengan apa yang dia alami, itu akan sangat menolong menghadapi anak itu. Jadi, tidak merendahkan, tidak menganggap anak itu nggak serius belajar, tetapi bisa menemukan ini yang bisa saya lakukan, yang saya bisa tolong. Dan anak itu akan berkomitmen belajar dengan benar, karena anak sudah belajar, belum tentu belajar seperti yang benar atau belum. Berkomitmen belajar setelah dia mendapatkan mendapatkan sikap yang menghargai dia. Tuhan. Menerima dia dengan segala kekurangannya. Nah, ini sikap-sikap seperti ini akan mengubah hubungan. kan kita sedang memperkuat komunikasi tiga kunci. Ini yang setara, sesama, dan setakat ini adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi sehingga komunikasi yang terjadi antara ayah dan anaknya adalah otentik. Jadi, anaknya bisa bilang sebetulnya sih saya belum belajar dengan sebenarnya seperti yang serius. misalnya. Atau saya sudah belajar serius tapi saya belum bisa. Oke, yang mana yang belum bisa. Dia bisa cerita sebenarnya jadi dia bisa ditolong. Jadi, bagaimana cara menghindari penilaian dan kuncik yang merendahkan dengan berpikir bahwa anak kita itu memang juga mau maju, mau benar, mau dapat bagus. Mungkin karena dia tidak berpengalaman, saya akan ajarkan. mungkin dia juga tidak berpengalaman untuk belajar sungguh-sungguh sehingga dia tidak tahu bahwa belajar sungguh-sungguh dengan nilai itu ada hubungannya. Dia belajar sungguh-sungguh nilai belajar dengan sungguh-sungguh nilainya jelek. Nah, itu biasanya kan orang tua bilang kritiknya bahwa kamu nggak belajar sungguh-sungguh tapi nggak ada solusi. mungkin itu bisa menjawab Pak Deddy. Nah, balik lagi ke Pak Lilik. Pak Lilik. Pak Lilik ini masalahnya agak komplikatif juga nih soalnya hasil dari urayannya tidak seperti teorinya. Jadi, memang benar kalau orang yang tipe temperamennya itu beda komunikasinya sering salah paham. Nah, coba sekarang jangan mengandalkan temperamen. memang temperamennya sudah dikenali, diakui, memang setiap temperamen itu ada ada kelebihannya ada kekurangannya. Jadi, kalau saya ibaratkan temperamen itu seperti jari ya. Yang ini dominan, yang ini intim, yang ini stabil, yang ini cermat. setiap temperamen ada kelebihan dan kekurangannya. Dia harus ditambahkan dengan karakter. Karakter itu ini. Jadi, setiap temperamen itu harus punya karakter sehingga bisa berdaya guna. Kalau kita punya temperamen saja, kita suruh angkat selembar kertas saja tidak bisa dengan satu temperamen ini. Kita butuh karakter yang bisa menjepit. Melakukan satu tugas. Pak, kalau misalnya ibu-bapak dan ibu komunikasinya kurang bagus dan sering salah paham. Bagaimana kalau bapak sekarang mulai berpikir bahwa istri saya ini adalah teman setara saya. Jadi, apa yang dia bicarakan itu penting. Jadi, ketika bapak menganggap istri penting, setiap pembicaraan itu harus didengarkan. Ini bisa mengurangi satu salah paham. Ini saya baca dari pertanyaan bapak ya. Salah paham. Kenapa? Karena bapak mendengar dengan hati, dengan mata, dan palingan. Yang minggu lalu saya ajarkan ya. Jadi, waktu ibu ngomong, bapak menghadapkan wajah ke wajahnya, mendengarkan dengan bersama, tanpa handphone, tanpa gangguan apapun. Saya moga bapak masih sanggup ya. Terus, dengarkan apa yang dia bicarakan, tangkap maksudnya, dan pahami dia. Lalu, kemudian di sini juga ibu bapak bilang sering salah paham dan gak nyambung. Hindari menjawab sebelum mengerti pertanyaannya. Hindari menjawab sebelum memahamu. Jadi, boleh tanya. Probing. Kamu maksudnya apa tadi ngomong itu? Saya belum ngerti. Atau yang saya tangkap ini, apa betul? Ini untuk mengurangi salah sambung. Karena ini kadang dia serius, saya menanggapnya berjanda. Teknik menanggapnya juga harus hati-hati. Butuh kepekaan. Jadi, belajarlah menangkap konteksnya ketika istri bicara tangkap konteksnya. Jadi, lagi ngomongin apa nih? Apakah ada pesan lain yang tidak tertatakan tapi ingin dikatakan dengan cara ini? Jadi, ada kata-kata yang tersebut hubung. Itu perlu ditangkap karena bapak sama ibu kan kenalnya bukan baru. Jadi, sudah tahu kalau dia ngomongin soal ini berarti ada maksudnya ke sana. Dan jangan menanggapi sebelum gelas. Jadi, jangan menanggapi sebelum gelas dan kalau menanggapi tanggapilah dengan aman. Maksudnya tanya balik. Kemudian cara berpikir. Bapak mikirnya praktis, dia mikirnya bertele-tele. Ini adalah sebuah judge, sebuah penghakiman. Jadi, apa yang dimaksud dengan bertele-tele, mungkin bapak bisa membantu dia untuk pikir praktis barang bapak. Tapi, sebelum bapak bisa mendengarkan, bapak belum tahu isi pikirannya. Memang perempuan pikirannya kadang-kadang muter. Karena dia berpikir banyak hal nyambung. Jadi, kalau bapak bisa lihat otak perempuan itu, kalau lagi ngomong, itu titik-titiknya banyak yang nyala. Nyambung sana, nyambung sini, nyambung sana, nyambung sini. Baru keluar kata-kata yang dipilih. Dan itu hasil sebuah kesimpulan dari banyak pertimbangan. Sedangkan kalau laki-laki memang benar. Mereka kalau ngomong, titik-titik yang nyala itu searah, sejalur. dan yang keluar itu kata-kata yang itu yang dimaksud, yang dipikir, yang itu dia. Udah, nggak ada lagi yang lain. Kalau bapak mau nanggapi isi pikiran ibu, bapak harus bisa menangkapnya lengkap. Kata-katanya tunggu beres selesai dulu semuanya, lalu di feedback, di mirroring. Kamu tadi ngomong ini ya, udah membuka maksudnya itu. Oke, terus ngomong lagi. Sampai lengkap, dapet, baru bapak bisa menanggapi. Dia orangnya penuh khawatir. Ini masalahnya bukan komunikasi, tapi lebih pada ke masalah pola responnya. Saya bisa tenang. Masalah kecil bisa jadi besar karena ada rasa takut, sehingga komunikasi sulit nyambung. dan sering terpancing emosi. Dan lain-lain. Bagaimana solusinya? Ini kayaknya berdua harus belajar komunikasi. Kalau itu masalah komunikasi, kemudian nanti hal-hal yang merusak komunikasi. Yang tadi saya bagikan di dalam survei tadi itu ya. Nanti kalau saya kirim, coba dibaca lagi. Apakah Bapak sudah mendengar perasaannya? Perasaannya. komunikasi dan lebih banyak mendengar daripada buru-buru menangkapi. Mungkin Pak Lirik bisa menjawab, Pak? Oh iya, sama tambah lagi satu. Itu ikuti lagi tesnya. Tes temperamen ya. Mungkin ada perubahan sekarang. Dari hal-hal yang Bapak ceritakan itu, kelihatannya ada perubahan. Kalau orang koleris biasanya dia tidak berpele-pele, dia langsung pada poinnya, tapi sering nyakitin hati karena terlalu terbukanya dia. Oke, saya rasa cukup terjauh ya Pak. Kalau Lirik. Kalau masih ada yang mau ditanyain lagi, boleh sambungannya. Ya, masih ada waktu buat satu pertanyaan lagi, kalau mau nambah. Tidak ada. Tidak ada penutupan. Pesan penutup, Ibu. Kalau ada, silakan. Sekali lagi, kalau tidak ada, ya kita tidak ditunggu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanya, menutup dari Ibu Herianti. Sampai jumpa lagi selasa Pak Keperbu depan. Ya, silakan Ibu. Mungkin teman-teman, saya sih dorong untuk praktek ya. Praktek bagaimana mengubah cara kita berpikir. Perubahan itu jangan anggap enteng, jangan anggap ini, ah, cuma ubah cara berpikir apa ia berdampak gitu. Itu akan sangat berdampak. Karena kalau kita mengubah cara berpikir, maka yang berubah itu bukan pikiran kita saja, tetapi perasaan yang menjadi motivasi kita bertindak, berkelaku, berbicara, lalu berubah juga tindakan-tindakan kita. Itu akan mewarnai seluruh hidup kita dengan pikiran kita yang baru. Mulailah sekarang set your mind bahwa orang yang ada di rumah saya ini berharga dan saya beruntung hidup bersama mereka. Pikirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang setara, yang punya kemampuan cukup untuk bisa menghidupi dirinya, bisa berdaya, dan bisa berperan yang sama seperti dirimu sendiri. Jangan anggap mereka lemah, mereka beban buat saya, mereka harus saya urusin, tetapi mereka itu bisa dilatih untuk bisa mengurus dirinya sendiri, bahkan dia bisa mengurus lingkungannya, bisa mengerjakan sesuatu lebih luas dari sekedar menjadi anggota keluarga di rumah. Hargai mereka dan beritahu bahwa mereka berharga bukan dari perpataan, tapi dari tindakan kita. Karena keluarga adalah satu relasi yang setel di darapan dan semua selesai. Bahkan sampai kita sudah mati pun keluarga kita itu tidak putus. Jadi ada seorang ibu yang meninggal, anaknya akan tetap jadi anak dia. Dan ketika ditulis di dalam misalnya juga masih ada di situ. Nanti kemudian dia punya anak lagi, dia tetap menjadi cucu kita. walaupun kita sudah tidak ada. Jadi perhatikan keluarga dengan sunyi-sunyi. Investasikan dirimu dengan serius. Dengan apa yang ada semua diberikan untuk keluarga. Dan keluarga adalah terdiri dari relasi. Pastikan relasi di dalam keluarga itu hidup tanah komunikasi yang baik. Dan pastikan komunikasi yang baik itu dilanggasi dengan kesetaraan, bersama, dan bersetakatan. Dalam hal apapun, bersetakatlah dengan keluarga mu. Oke, mungkin itu Pak Jarod yang saya bisa bagikan. Oke, terima kasih Bu Heryanti untuk pelajaran hari ini. Selamat malam teman-teman. Sampai jumpa Rabu depan ya. Rabu dengan Bu Bisna Dewi, Kemis dengan saya, Jumat dengan Ibu Heryanti. Selamat malam. Ya.